Oke, sekarang kita akan lihat dulu berbagai model cloud service ya. Kenapa kita belajar cloud service? Karena ya zaman sekarang itu trendnya adalah infrastructure abstraction. Atau bahasa kerennya adalah infrastructure as a code. Nah, apa maksudnya? Ya, infra itu kalau zaman dulu adalah infra itu kita beli atau pengadaan hardware ya nunggu berapa bulan. Kemudian setelah itu kita pasang di data center, kasih IP, kasih listrik, nyala, kita install OS. Kemudian kita install-install paketnya, install PHP, Nginx dan sebagainya. Baru dia bisa siap dipakai ya. Nah, itu adalah kegiatan manual. Manual itu artinya orang yang ngerjain. Setelah sama orangnya dikerjain, kemudian terdiri dari banyak step, banyak langkah ya. Dan karena dia dikerjakan manual dan banyak langkahnya, bisa jadi nanti miss gitu. Dan sulit kita standarisasi. Jadi hasil installannya si A sama hasil installannya si B nanti bisa jadi beda-beda gitu ya. Tergantung dia preferensinya atau cara kerjanya gimana. Nah, itu kita mau seragamkan. Kenapa diseragamkan? Karena nanti kalau kita cloud service, seperti tadi kita sudah bahas, itu aplikasi itu datang dan pergi dengan cepat gitu. Jadi kalau misalnya, contohnya kalau lagi musim lebaran, itu kan orang pesen kan banyak ya. Nah, itu kita perlu meningkatkan kapasitas. Kemudian setelah selesai lebaran, itu kan turun lagi tuh demand, request kan turun. Nah, tidak efisien kalau resource tadi tetap kita patok di situ. Kan lebih baik kita pakai ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi cloud service itu yang paling penting adalah dia ada faktor namanya elastisitas. Nah, elastisitas itu artinya kalau kita butuh bisa di scale out atau bisa dibesarkan. Nah, kalau membesarkan lebih mudah ya karena tinggal beli hardware gitu. Nah, kalau tidak butuh itu bisa kita kecilkan lagi. Nah, itu yang lebih sulit biasanya. Nah, elastisitas ini berarti kalau di cloud biasanya kita scale out ya. Jadi, yang lebih disukai orang itu adalah scale out dibanding scale up. Apa bedanya? Kalau scale up itu kita nambahin spek. Jadi misalnya tadinya RAM-nya 16GB jadi 32GB. Itu namanya scale up. Jadi, ninaikin speknya. Kalau scale out yang tadinya 16GB tapi 1 instance jadi 2 instance. Jadi, kita nginstall 1 lagi. Nah, itu namanya scale out. Nah, scale out ini lebih disukai daripada scale up. Kenapa? Karena lebih gampang diotomasi. Kan nginstall atau deploy 1 lagi itu lebih gampang daripada masang RAM tambahan gitu ya. Nah, kemudian lawan katanya adalah scale in ya. Jadi, scale in itu ya nanti yang tadinya dari 1 jadi 5. Nah, dari 5 jadi 1 lagi. Jadi, yang 4-nya dihapus gitu ya. Elastisitas. Nah, cloud service itu berdasarkan apa yang disediakan itu ada macam-macam modelnya. Nah, yang pertama adalah infrastructure as a code. As a service. Infra as service. Nah, jadi infra as a service. Jadi, artinya kita mengabstrakkan infrastruktur sehingga orang nggak mikirin infra lagi. Contohnya apa? Contohnya tadi VMware. Jadi, kalau kita butuh mesin buat deploy aplikasi, kita tinggal create aja nanti langsung jadi mesinnya. Sudah ada IP-nya, sudah bisa diakses, sudah ada CPU, sudah ada prosesor, sudah ada OS gitu. Nah, jadi OS, hardware, network, listrik itu namanya infrastructure dan itu bisa diabstrakkan. Itu namanya infrastructure as a service. Nah, jangan dikelirukan antara cloud service sama on-premise. Cloud base, VS, on-premise. Jadi, zaman sekarang cloud service itu bisa kita jalankan on-premise. Kan biasanya kadang-kadang orang, ah saya nggak mau pakai cloud service. Kenapa? Karena nanti data saya ada di tempat orang gitu. Nggak boleh sama Bank Indonesia, sama OJK nggak boleh gitu. Nah, padahal cloud service itu zaman sekarang bisa kita install di data center kita sendiri. Yaitu contohnya VMware, Progmox, kemudian OpenShift. Itu kan adalah cloud service tapi bisa kita install di tempat sendiri gitu ya. Ini contohnya kalau yang service-based itu DigitalOcean ya, yang populer. Nah, ini kan karena murah meriah gitu ya. Kemudian semua pemain besar dia punya, ya Amazon ada, Google ada ya, Microsoft ada, Azure ya. Nah, kemudian yang kedua. Adalah platform as a service ya. Nah, ini platform. Kalau tadi infra itu isinya adalah hardware, kemudian network, sama OS. Nah, kalau platform ini infra plus ditambah sama ini, development atau apa, runtime aplikasi ya. Runtime sama external service. Nah, contohnya apa runtime? Runtime ini contohnya kalau Java kita akan perlu JDK ya. PHP, kemudian apa ya, misalnya Ruby gitu ya. Nah, Apache juga bisa di sini. Atau Nginx ya. Nah, kemudian external service. Ini contohnya misalnya database. MySQL, Redis ya, Kafka, kemudian, ya macam-macam aja, SMTV server ya. Nah, jadi ini artinya kita tidak lagi, kalau ini kan infra as a service, kita nggak usah setup infranya sendiri. Kalau ini, kita nggak usah setup platformnya sendiri. Artinya kita tinggal declare atau tinggal create di aplikasi kita. Aplikasi kita PHP gitu. Aplikasi kita JDK. Nah, nanti sama dia misalnya kita set PHP, sama dia udah disediakan tempat yang sudah ada OS-nya, sudah ada IP dan sebagainya, sudah ada PHP, sudah ada Nginx gitu. Kemudian, begitu kita butuh database, misalnya kita butuh MySQL, kita tinggal create database, nanti langsung disediakan nama databasenya, username-nya, password-nya. Nah, ini contohnya, ya contohnya PAS ini adalah Heroku, kemudian Pivotal ya, dan sebagainya. Pivotal ini ada IBM punya namanya Bluemix. Lain-lain ya. Nah, ini, ini bisa kita install on-premise, ini nama aplikasinya namanya Cloud Foundry. Kalau Heroku kan dia, nggak bisa kita install di lokal. Kalau ini ada Cloud Foundry. PKS, Pivotal apa? Kubernetes Engine ya? Itu, ya sama, itu ini juga, PAS juga. Oh, pas. Pas juga. Kalau Cloud Foundry beda ya? Karena Cloud Foundry itu punya... Sama apa? Kontainernya beda ya? Sama? Cloud Foundry. Oh, Cloud Foundry. KKS beda ya? Kalau Cloud Foundry itu dia, gini, kalau... Itu masuknya apa ya? Container Service ya? Iya. Container Service itu beda sama platform. Kalau platform itu kita benar-benar cuma deploy aplikasi kita. Jarnya atau PHP-nya, satu folder aplikasi itu kita deploy gitu. Tapi kalau yang tadi kan kita deploy unitnya kan container image kan. Docker image yang kita deploy ke situ gitu. Ya, nanti ada lagi. Kita bikin aja kategori satu lagi namanya container as service ya. Container Service. Nah, kalau di sini ini sama nih dia... Sebenarnya mirip-mirip sama PAS, tapi beda ininya aja. Beda yang di-deploy. Nah, ini contohnya tadi kan GKE, Google Kubernetes Engine. Kemudian AKS ya? Amazon itu AKS. Eh, Azure atau itu. PKS ya? Ya. Nah, jadi ada macem-macem. Nanti kita bisa install, bisa ini sendiri. Bisa on-premise, bisa juga pakai yang sudah ada. Nah, nanti kalau untuk prakteknya, kita coba akan pakai Heroku. Jadi, coba bikin ini dulu di Heroku ya. Bikin akun di Heroku, nanti kita coba deploy aplikasi ke sana. Nah, ini kalau yang lokalnya tadi ada yang virtual VMware ya. Nah, ini container service. Ini bisa juga kita install on-premise. Menggunakan tadi, distro-distro tadi ya. Ini kan yang manage service ya. Nah, kalau on-premise-nya. Kita bisa pakai tadi Rancher. Atau pakai OpenShift. Yang ini juga, ada juga nih versi DigitalOcean-nya. Docks. DigitalOcean Kubernetes Service. Nah, gitu. Ini istilahnya sebetulnya adalah manage cloud. Yang ini juga. Abs 것이 sudah sebotom. Yang ini jugapsiu. Sudah. Yang ini jugacaster ber sagt... Kami 1991